Diduga akibat arus pendek listrik, kiosk laundry di kawasan Simpangkawat pada selasa malam hangus terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa pada insiden kebakaran ini. Satu unit kiosk laundry di kawasan Simpangkawat, Kota Jambi pada selasa malam ludes terbakar. Material bangunan yang mayoritas semi-permanen membuat api dengan cepat membesar dan menjalar pada bangunan di lokasi kejadian. Beruntung petugas memadam kebakaran dengan cepat sampai di lokasi kejadian, sehingga api dapat dipadamkan sebelum meluas ke lokasi sekitar. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi, Feria Di menyebutkan, diduga sementara penyebab kebakaran akibat arus pendek. Banyaknya material yang mudah terbakar pada bangunan tersebut membuat api dengan cepat membesar. Enam unit mobil Damkar pun dikerahkan pada insiden tersebut guna mempercepat memadamkan api di lokasi kejadian. Di warga sekitar 254. Kita memang jaraknya sangat dekat dengan maku. Dalam waktu tiga menit kita sudah berada di lokasi. Ini yang terbakar apa bang? Londri. Londri bang ya? Yang milik khusus di RT 2 itu orang cepat membesar ya. Oke bang. Itu penyebab kebakaran sudah diketahui? Dugaan harus pendek. Harus pendek bang. Saat kejadian ada penghuni rumahnya itu gimana bang? Posong. Posong bang ya? Londri. Londri bang. Posong. Mau di cepat kan ya berdasarkan kejadian? Kayaknya tidak ada aktivitas kalau sudah malam. Malam tidak ada aktivitas ya? Tidak ada aktivitas ya? Tidak ada aktivitas. Tidak ada aktivitas. Tidak ada perubatan. Emang kalau sudah keadaan kosong. Tidak mungkin besar harus pendek. Oke bang. Untuk asal api sendiri dari depan belakang atau gimana bang? Dari ruang tengah ya. Dari ruang tengah ya. Dari ruang tengah ya. Oke bang. Sementara itu tidak ada korban jiwa pada insiden ini, namun diperkirakan korban mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Terima kasih telah menonton!